Ijin membacakan ini, kami akan membacakan berita acara pemeriksaan saksi atas nama saksi Dr. Andes Seno Soekarto MBA yang sebelumnya pada saat penyidikan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di penyidikan. Badan RSS Kriminal Kuari Direkturat Tindak Pidana Siber Projustisia Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada hari ini, Kamis tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022 pukul 10 WEB, saya Purnomo HSSE SHMH selaku penyidik pada kantor Subdit 2 Direkturat Tindak Pidana Siber Baris Krimpori bersama-sama dengan William Davi Hamonangan SSTRK. Masing-masing selaku penyidik dan penyidik pembantu yang ditugaskan pada Subdit 2 Direkturat Tindak Pidana Siber Baris Krimpori telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang dikenal bernama Dr. Andes Seno Soekarto MBA umur 84 tahun, lahir di Brebes pada tanggal 14 April 1938 agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan pensiunan PORI pendidikan S2, alamat KTP Komplek PORI Duren 3, nomor 32 RT 05 RW 01, Pancoran, Jakarta Selatan Ia, Dr. Andes Seno Soekarto MBA, diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Juntuh Pasal 33 dan atau Pasal 48 S1 Juntuh Pasal 32 S1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau Pasal 21 S1 Kedua dan 233 KWAP Juntuh Pasal 55 KWAP dan atau Pasal 56 KWAP yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jakarta Selatan Atas pertanyaan diberikan oleh penyidik, saksi memberikan jawaban berupa keterangan saksi sebagai berikut Pertanyaan 1. Bagaimana keadaan saudara sekarang ini? Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Jawaban 1. Pada asal pemeriksaan sekarang ini saya dalam keadaan tidak sehat secara jasmani namun rohani Saya sehat namun rohani, saya sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik Pertanyaan nomor 2. Untuk saudara ketahui bahwa saat ini akan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi melakukan transmisi elektronik Sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Junto pasal 33 dan atau pasal 48, S1 Junto pasal 32, S1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 221, S1 ke 2 dan 233 KWP Junto pasal 55 KWP dan atau pasal 56 KWP yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jakarta Selatan Yang penyidik tanyakan adalah, apakah saudara mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik? Jelaskan Jawaban nomor 02, ya saya mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik Pertanyaan 03, apakah pada saat diminta keterangan kali ini saudara didampingi oleh kuasa hukum? Jelaskan Jawaban pertanyaan 03, dapat saya jelaskan dalam pemeriksaan kali ini, saya tidak didampingi kuasa hukum Pertanyaan nomor 4, dapatkah saudara jelaskan saat ini saudara bekerja di mana? Sejak kapan? Serta apa tugas dan tanggung jawab saudara sehari-hari? Jawaban nomor 4, dapat saya jelaskan sekarang ini, saya merupakan pensiunan Polri sejak tahun 1993 Dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3 sejak tahun 2012 Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saya adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT Pertanyaan nomor 5, dapatkah saudara jelaskan mengenai CCTV yang ditempatkan dan dipasang pada tempat saudara menjabat sebagai Ketua RT? Jelaskan Jawaban pertanyaan nomor 5, dapat saya jelaskan bahwa pada tempat saya menjabat yakni Komplek Polri Duren 3 Terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel Satu DVR digunakan untuk 8 channel, satu DVR yang lain digunakan untuk 1 channel Pertanyaan nomor 6, agar saudara menjelaskan sejak kapan dan status kepemilikan CCTV tersebut yang dipasang di tempat saudara menjabat jelaskan Jawaban pertanyaan nomor 6, dapat saya jelaskan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 Sehingga sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dan inisiatif dan pendanaan swadaya warga Sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan cara, dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT Pertanyaan nomor 7, dapatkah saudara jelaskan di mana letak kontrol monitoring CCTV tersebut? Jelaskan Jawaban pertanyaan nomor 7, dapat saya jelaskan Jelaskan bahwa letak di VR dan monitor CCTV tersebut terdapat pada pos satpam Ada pun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah satpam Komplek Polri Duren 3 Pertanyaan nomor 8, dapatkah saudara jelaskan ada beberapa titik CCTV yang ditempatkan pada tempat saudara bekerja dan mengarah ke arah mana saja setiap CCTV tersebut dipasang? Jawaban pertanyaan nomor 8, dapat saya jelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren 3 terdapat sebanyak 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut A. Depan rumah nomor 5-2 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan B. Depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B C. Depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan D. Depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan E. Depan rumah nomor 27 yang letaknya paling ujung atau pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan F. Depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke gang buntu atau gang polwan dahulu G. Depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah PRT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan H. Depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan I. Pas digapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan Pertanyaan nomor 9 Dapatkah saudara jelaskan siapakah yang menjadi operator untuk CCTV tersebut? Jelaskan Jawaban pertanyaan nomor 9 Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan Komplek Polri Duren 3 Pertanyaan nomor 10 Dapatkah saudara jelaskan apakah pernah dilakukan perawatan terhadap CCTV tersebut? Jika ada kapan terakhir dilakukan perawatan terhadap CCTV tersebut? Jelaskan Jawaban nomor 10 Dapat saya jelaskan bahwa perawatan dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV Perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 Yang diakibatkan oleh sambaran petir Saat itu telah dilakukan penggantian di VR menggunakan dana swadaya dari warga Pertanyaan nomor 11 Dapatkah saudara jelaskan apakah pada tanggal 9 Juli 2022 Pernah ada pihak tertentu yang mengganti sistem CCTV tersebut? Baik kamera maupun di VR dari CCTV tersebut? Jika ya, sepengetahuan saudara siapakah yang mengganti? Apa saja yang diganti dan apa ada komunikasi antara saudara dengan pihak pengganti? Jelaskan Jawaban pertanyaan nomor 11 Dapat saya jelaskan bahwa A. Pada tanggal 9 Juli 2022 Saya tidak mengetahui atau menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Pori Duran 3 Pada hari Senin setelah saya mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Pori Duran 3 Melalui berita dari media Saya menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2022 Yakni saudara Marjuki Dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2022 Yakni saudara Zafar Untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022 Saudara Marjuki dan Zafar Menjelaskan secara sekilas bahwa di VR CCTV Diganti oleh orang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022 B. Pada tanggal 12 Juli 2022 Sekitar pukul 7.30 WIB Saudara Marjuki dan Saudara Zafar Datang ke tempat tinggal saya Dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 Ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku Sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Pori Duran 3 Namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama Lalu mereka mengganti di VR CCTV yang ada dengan yang baru Pertanyaan nomor 12 Dapatkah saudara jelaskan Apakah penggantian di VR CCTV tersebut Pihak yang mengganti sudah meminta izin kepada saudara sebagai ketua RT Jelaskan Jawaban pertanyaan nomor 12 Dapat saya jelaskan Bahwa penggantian di VR CCTV dilakukan tanpa izin Dari saya selaku ketua RT Dan saya baru mengetahui mengenai penggantian di VR CCTV Komplek Pori Duran 3 Pada tanggal 11 Juli 2022 Pertanyaan nomor 13 Dapatkah saudara jelaskan Siapakah pemilik dari CCTV dan di VR yang terdapat RT 05 RW 01 Keluruhan Duran 3 Kecematan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Pori Duran 3 yang dalam hal ini ditempatkan di posat PAM Jawaban pertanyaan nomor 13 Dapat saya jelaskan Bahwa CCTV dan di VR yang terdapat RT 05 RW 01 Keluruhan Duran 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Pori Duran 3 yang ada di posat PAM Adalah milik warga RT 05 RW 01 Karena dibeli dari uang hasil iuran warga Pertanyaan nomor 14 Apakah ada saksi lain yang ingin saudara ajukan memberikan keterangan dalam perkara ini? Jelaskan Jawaban pertanyaan nomor 14 Dapat saya jelaskan Bahwa yang dapat dimintai keterangan adalah saudara Marjuki Dan saudara Zafar sebagai satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 dan 9 Juli 2022 Pertanyaan nomor 15 Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara tambahkan selain keterangan saudara seperti tersebut di atas? Jawaban pertanyaan nomor 15 Untuk sementara keterangan yang saya berikan saat ini sudah cukup Pertanyaan nomor 16 Apakah keterangan yang saudara berikan sudah benar serta dapat saudara bertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum? Jawaban pertanyaan nomor 16 Ya, seluruh keterangan yang saya berikan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum Pertanyaan nomor 17 Apakah dalam memberikan keterangan saudara merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain? Jawaban pertanyaan nomor 17 Saya tidak merasa dipaksa, ditekan, ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain Setelah berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian dipersilahkan kepada yang diperiksa untuk membacanya kembali Dan setelah menyatakan setuju atas semua keterangan, maka untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa mempupukan tanda tangan di bawah ini Yang diperiksa Dr. Randa Seno Soekarto MBA ditanda tangani Demikian berita acara pemeriksaan saksi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan berlaku Kemudian ditutup dan ditandangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas Penyidik Purnomo HS SES AMH ditanda tangani Dan penyidik William Davi Hamonangan SSTRK ditanda tangani Untuk menguatkan berita acara pemeriksaan saksi di maksuman jelis hakim Maka telah dibuatkan berita acara pengambilan sumpah juga turut kami membacakan Pada hari ini kami setanggal 11 bulan Agustus tahun 2022 Pukul 10.30 WIB saya Purnomo HS SEMH Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 73070729 Selaku penyidik pada Direktorat Tindapidana Cyber Badan Resesek Kriminal Polri Telah melakukan pengambilan sumpah terhadap seorang laki-laki bernama Dr. Randus Seno Soekarto MBA Umur 84 tahun lahir di Brebes pada tanggal 14 April 1938 Agama Islam jenis kelamin laki-laki keluarga negara Indonesia Pekerjaan karyawan pensiunan Polri pendidikan S2 Alamat KTP Komplek Polri Duren 3 nomor 32 RT RW 0501 Pancoran Jakarta Selatan Yang bersakutan diambil sumpah selaku saksi dalam perkara dugaan tindapidana melakukan tindakan apapun Yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya Dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu informasi elektronik Dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik Sebagai mana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Undang-undang nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik Dan atau pasal 221 ayat 1 ke 2 dan 233 KUHP Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP Yang diketahui telah terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14 WIB di Jakarta Selatan Berdasarkan laporan polisi nomor LP Garing A Garing 0446 Garing 8 Rumawi Garing 2022 Garing SPKT DT Pitsiber Mariskrim Polri tanggal 9 Agustus 2022 Ia saksi di sumpah beragama Islam yang dianudnya dengan disaksikan oleh nama A Iqbal Pratomo Eskom MH Pekerjaan Polri alamat Jalan Truno Joyo Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP dan terdapatnya pertimbangan bahwa saksi dikhawatirkan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan pada sidang yang akan ditentukan Maka dia diambil sumpahnya sebagai saksi dengan mengucapkan lafal sumpah janji sebagai berikut Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya Bahwa keterangan dalam BAP tidak akan saya cabut dan tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambah kecuali dalam persidangan di pengadilan Demikian berita yang pengambilan sumpah saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup Serta ditandatangani Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas Yang diambil sumpah Dr. Randus Seno Sukarto MBA Yang mengambil sumpah Purnomo HSSE MH AKBPNRP 73070729 Saksi-saksi A.I.K.Pertomo S.K.M.H. dan Joko Dwiato SE Demikian melengkapi berita acara yang telah diambil dan dengan berita acara sumpah Sama nilainya menurut penuntut umum yang kami sejikan di depan Majelis Hakim yang melihat Terima kasih Majelis Hakim yang melihat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih